Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita kirim dan kita mau review. Nah, kebetulan ini adalah dua set, di order oleh dua orang. Ini di order untuk mobil Korea, mobil Kia, kalau nggak salah Kia Picanto. Jadi, mobil Korea. Kenapa sih mobil Korea? Nah, ini mobilnya adalah Kia, ya. Picanto Cosmo. Kia Picanto Cosmo. Nah, ini mobilnya jadi Kia Picanto yang model baru, yang sudah bulet-bulet. Saya sudah pelajari. Nah, ini juga bentuk reflektornya. Udah dikirimkan, polanya, segala macam. Saya rekomendasi tipenya adalah triple Cooper PCB. Kenapa? Karena yang bersangkutan punya mobil pun bilang, di bagian belakang ini ada tutup. Ya, ada tutup. Ya, jadi dia mau tutup, bisa terpasang dengan baik. Oke. Nah, ini satu untuk Kia Picanto Cosmo. Dan satu lagi di order untuk... Sebentar, saya cek dulu WA-nya. Sama untuk mobil Korea juga, WA-nya. Untuk Hyundai Grand AVEGA. Jadi, sama-sama... Sama-sama untuk mobil Korea, ya. Grand AVEGA juga sudah dikirimkan foto depan mobilnya. Yang satu, order transfer BCA. Yang satu, order masuk melalui Shopee. Bebas, Anda mau beli Shopee boleh. Di Tokopedia boleh. Ya, sebelum saya review, ini adalah produk dari Junki Wenas, Juragan Lampu. Anda bisa order di WhatsApp. Saya 0898-269-3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Bebas. Ya. Apa sih keunggulan dari Bohlam ini? Bohlam ini adalah tipenya adalah triple Cooper PCB. Ya, TCP kita singkat. Bohlam ini tipenya adalah H4. Merek dari Bohlam ini adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo Embossed JL. Artinya apa? J artinya Juragan L, artinya ya lampu. Jadi, makanya kenapa kita berikan logo JL. Ya, jadi ini produk kita. Produk Junki Wenas, Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, ini adalah kardusnya. Ya, kita mereview untuk Hyundai Avega dan untuk Kia Picanto. Nah, saya sudah bilang. Kenapa saya rekomendasi tipe ini? Karena mobil-mobil Korea itu, ya, bagian pantat headlampnya itu menggunakan tutup. Ya, beda dengan mobil Jepang. Mobil Jepang menggunakan karet. Mobil Jepang itu maksudnya adalah mobil seperti Avanza, seperti Kijang Innova, ya, menggunakan karet. Ya, karet. Nah, kalau mobil-mobil Korea, itu beda sendiri, ya, menggunakan tutup di belakang. Nah, tutup itu jadi artinya apa? Spacenya mesti kecil, jadi mesti mini. Kalau nggak mini, nggak bisa. Oke, jadi ini rekomendasi untuk mobil Korea, ya. Dalam hal ini di-order untuk Kia Picanto Cosmo dan untuk Hyundai Grand Avega. Kalau Hyundai, saya sudah banyak ini rekomendasikan tipe Hyundai. Ya, satu lagi adalah fog lamp-nya tipe H27 juga saya ada, ya, khusus. Nah, apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini adalah real 30W, 6000 Kelvin. Anatomi bohlam ini sama seperti halogen. Ya, anatominya sama seperti halogen, jadi Anda tidak perlu khawatir mengenai masalah fokus atau masalah pola cut-off-nya. Kenapa? Karena led ini sama memiliki payung. Ya, payung ini adalah bagian paling penting untuk cut-off bagus. Ya, karena ini memiliki payung. Bohlam halogen H4 memiliki payung. Anatominya memiliki payung dan ini bagian low beam dan ini untuk bagian high beam. Nah, Anda lihat di led ini pun sama memiliki payung, low beam dengan high beam. Anatomi sama, 1 banding 1 dengan halogen. Bohlam ini kita sudah ukur, menggunakan alat ukur, dia bisa 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Led ini adjustable, ya. Adjustable, jadi sebagai syarat bohlam bagus adalah harus adjustable. Bohlam ini tanpa driver, jadi driverless, dia tanpa driver tinggal colok soket saja selesai. Bohlam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja sensor-sensor di mobil Anda. Ya, keunggulan dari led ini adalah tanpa bayangan gelap. Jadi Anda bisa men-setting led ini di jam 12. Ya, tanpa bayangan gelap. Jadi Anda bisa men-setting jam 12. Ya, tanpa bayangan gelap. Jadi keunggulannya led tanpa bayangan gelap, reel 30 watt, bohlam ini juga tidak ngedrop, teknologi pendinginannya dengan 3 layer atau 3 batang tembaga, ya, sebagai untuk penarikan panas. Jadi led ini sangat aman dan sangat terang, ya. Dan pemasangan juga plug and play, ya. Sebagai syarat bohlam bagus, satu adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya dalam arti di sini adalah 30 watt. Dan syarat kedua bohlam bagus adalah tidak ngedrop. Led ini tidak ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable, led ini terpenuhi dan bayangan gelap kecil. Tidak storing, ya, teknologi pendinginan, triple, cooper, PCB, ada heatsink dan ada kipas. Ya, jadi ini memenuhi syarat bohlam bagus. Dan harganya juga tidak terlalu mahal, ya. Oke, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Terima kasih.